Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Di channel youtube kami pada pekan Sukma Wijaya Al Hikmah Baik pada kesempatan kali ini Saya Sukma Wijaya akan membahas Mengenai Ilmu Hikmah vs Pusaka Nah ilmu hikmah vs Pusaka Jadi sebenarnya lebih kuat Mana sih ilmu hikmah dan ilmu Dan Pusaka Oke tapi sebelum kita masuk ke materi yang lebih lama Akan pake teman-teman semua untuk membantu saya subscribe Like and share video-video kami Channel untuk kami akan lebih banyak lagi teman-teman di luar sana Yang bergabung dengan kita Untuk belajar ilmu-ilmu Allah yang rahasia Dan saya doakan kepada teman-teman semua Yang merela subscribe, like and share video-video kita Saya doakan agar rezekinya ditambah Rezekinya diluaskan Diangkat derajatnya Lalu juga dijauhkan dari nama emaksiat Dijauhkan dari nama iblis Dilinding Allah SWT Dan selalu disayangi Sama banyak makhluk Amin Baik Teman-teman semua Kenapa saya mau membuat video ini ya Konten ini Karena seperti ini teman-teman Karena banyak sekali Orang-orang atau pemahar Yang DM saya gitu DM saya Bertanya kepada saya Gus Atau misalnya kadang Tanya Kia atau Kak gitu Seperti itu ya Pak gitu Seperti itu Ini Mau untuk rezeki Misalnya gitu ya Atau untuk pengasihan Terus Akhirnya Saya mengarahkan ke ilmu Saya tanya dulu Pastikan Apa namanya Masalahnya seperti apa gitu Sampai sesulit apa Seperti itu Akhirnya Dia mengatakan Seperti ini Seperti ini Seperti itu ya Lalu Saya mengatakan Bahwasannya Oh kalau kasus seperti ini Otomatis harus menggunakan ilmu Kenapa harus menggunakan ilmu Karena kasusnya berat Kalau misalnya kasus-kasus ringan Bisa menggunakan jimat atau pusaka Nah Jadi kalau dari 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 hal seperti ini Kita bisa sudah paham ya Kalau ilmu versus pusaka Otomatis pasti benang ilmu Kenapa? Karena ilmu itu tingkatnya Lebih tinggi daripada pusaka Jadi begini teman-teman ya Pada waktu Ada orang misalnya Contoh Si suaminya pergi Sama wanita lain Ada pasien kita Suaminya pergi dengan wanita lain Dan dia ini dipelet Dipelet Nah Dipelet dengan wanita tersebut Nah kita harus melihat Si kasusnya Jadi tidak bisa kita samakan Jadi tidak Semua kasus tidak bisa kita samaratakan Samaratakan bahwasannya Oh menggunakan ini bisa Jadi rata-rata orang pemahar itu Memaharkan yang paling murah Yang paling murah Akhirnya Dia berpikir Dia ekspektasi tinggi Akhirnya Dia pikir Wah ini pasti berhasil Pasti bisa goal Belum tentu Jadi Jadi segala sesuatu itu Kita harus melihat dulu Lawannya siapa Ya ibaratnya contoh Seperti ini ya Kalau misalnya kita ini Mau lawannya ini Kita mau bunuh beruang Ya kan Gak mungkin kita itu Pakainya pisau Gitu kan Kita gak mungkin belinya Pisau dapur gitu Pasti kita belinya Seperti senapan Ya kan Atau misalnya Kita belinya samurai Yang mahal Yang benda-benda yang Emang Apa namanya Sistemnya lebih canggih Seperti itu Dan lebih hebat Seperti itu Mungkin pisau dapur Kita beli Seperti itu Nah tapi kalau misalnya Kasusnya Untuk memotong sayur Masak gitu ya Pasti belinya pisau dapur Gak mungkin kita beli senapan Kan gitu Itu kan Seperti terlalu berlebihan Kalau beli senapan Juga tidak bisa digunakan Nah kira-kira seperti itu Jadi pada waktu kita Mendapatkan satu kasus Otomatis kita harus Melihat dulu Kasusnya ini Kasus apa gitu Kalau misalnya Kasus-kasus ringan Silahkan menggunakan Pusaka Atau misalnya Menggunakan azimat Yang sistemnya adalah Energi dan kekuatan Powernya jauh Di bawah ilmu Ya silahkan Itu sudah cukup Nah tapi kalau misalnya Lawannya itu Sudah kelas-kelas Ya lawannya juga ilmu Gitu ya Atau misalnya Lawannya jin kelas kakap Gitu Otomatis harus menggunakan ilmu Gitu Karena apa Karena kalau misalnya Pusaka lawan ilmu Tempatis ilmu jauh Powernya lebih tinggi Daripada pusaka Karena dengan ilmu Orang-orang jaman dulu Para wali Seperti itu ya Para sepuh-sepuh Atau misalnya Pembuat-pembuat keris Seperti itu Nah keris itu Ya kalau misalnya Si empu dan si keris Jelas menang si empu Empunya Kalau misalnya diadu ya Empu dengan keris Seperti itu ya Jelas menang si empunya Karena empunya Yang membuat keris Gitu Jadi kalau keris mau diadu Sama empu Ya jelas menang empunya Gitu Jadi otomatis Kemampuan si keris Power si keris Atau pusaka Tidak akan bisa menandingi ilmu Nah kira-kira seperti itu Tidak akan pernah bisa menandingi ilmu Karena ilmu jauh lebih tinggi Daripada pusaka Jadi ilmu bisa membuat pusaka Tapi pusaka tidak bisa membuat ilmu Ya teman-teman ya Nah itulah kenapa Rata-rata mahar ilmu jauh lebih tinggi Daripada mahar-mahar Benda-benda pusaka Benda-benda pusaka Seperti itu Jelas Dari tingkat hodamnya juga Jauh Ya jauh Karena ilmu itu Tingkat hodamnya Bisa dari bangsa jin Bahkan bisa sampai ke malaikat Bahkan bisa tingkat karomah Itu adalah ilmu Tingkat karomah itu Langsung diijabah sama Allah Tanpa perantara malaikat Tanpa perantara Apa namanya hodam Tanpa perantara jin Atau tanpa perantara malaikat Itu langsung diijabah sama Allah Kira-kira seperti itu Nah itu ilmu Tetapi kalau misalnya pusaka Ya udah kelas-kelas jin aja Jadi kemampuan jin itu sampai mana Sudah sampai seperti itu aja Sampai disitu aja Kira-kira seperti itu ya teman-teman Jadi Kalau misalnya Apa namanya Diarahkan gitu ya Untuk Untuk misalnya Kasus Satu kasus gitu Nah kita harus lihat dulu nih Ketemu satu kasus Kita harus lihat dulu Ini Kira-kira Kasusnya sampai tahap mana Tingkat kasusnya sampai mana Dan cocoknya pakai apa Nah seperti Kayak tadi saya Memibarankan pisau dan Dan senapan tadi Seperti itu Nah kira-kira teman seperti itu Jadi Dan juga Saya mau memberikan Satu-satu Pengertian ya Bahwasannya Kenapa saya mengatakan Ilmu itu jauh lebih tinggi Ada alasan lain lagi sih Kenapa ilmu itu Saya katakan jauh lebih tinggi Daripada pusaka Selain ilmu bisa membuat pusaka Allah menurunkan Ke manusia Itu bukan pusaka Tetapi ilmu Ilmu adalah yang palingnya Allah kirimkan ke manusia Bukan pusaka Jadi ilmu pun Ya Bisa Bisa kita gunakan Seumur hidup kita Sampai akhir hayat Seperti itu Pusaka yang betul Juga bisa Cuman Pusaka ini Ya Seperti kita memelihara Apa ya Kalau kita ngomongin Seperti melihara hewan Peliharaan lah Jadi Ya udah segitu-segitu aja gitu Tapi kalau ilmu Bisa kita tingkatkan Nah memang ada plus minus Memiliki pusaka Dan memiliki ilmu Itu memang ada plus minus ya Kalau memiliki pusaka Memang sistemnya instan Kita tidak perlu capek-capek Mengamalkan Tidak perlu capek-capek wirid Tidak perlu capek-capek riadok Gitu ya Nah Hanya mengikuti saja aturannya Misalnya Harus gimana-gimana Seperti itu Atau pusaka ini Harus dikasih minyak apa Seperti itu Hanya seperti itu saja Nah tapi kalau misalnya Dirawat sajalah Seperti itu Dirawat tanpa harus diamalkan Ada amalan Tanpa harus seperti itu Tanpa harus capek-capek Mengamalkan Cap-capek-capek wirid Gitu ya Jadi sistemnya Sama seperti kita Ada punya anjing lah Kalau misalnya kita punya Hewan peliharaan kan Kita suruh Hei kamu Ambil koran Ya udah dia Ambil koran Kira-kira kayak gitu Jadi memang abis itu Gimana cara rawatnya Sudah kita gak pusing gitu Kasih makan Kasih minum aja Beres Nah kira-kira seperti itu Kalau misalnya Melikiki pusaka Nah tapi kalau misalnya Kita memiliki ilmu Otomatis ya mengolahnya kita Otomatis kita Akan lebih berat Jadi kita seperti Akan lebih Apa ya Kalau kita ngomong itu ya Harus sering diwiri Sering diamalkan Semakin diistikomakan Ilmu itu akan semakin Kuat powernya Akan semakin manjing Dan pada waktu ilmu itu Sudah manjing Sudah menyatu Sudah paten Gira-gira seperti itu Ya otomatis akan Menemukan kunci-kunci baru Yang rahasia Sirnya itu akan Akan tahu gitu Nah rahasia-rahasia Dari ilmu tersebut Akan kita akan Tahu lebih banyak gitu Misalnya Mengamalkan asma Contoh asma sir ya Asma sir Nah asma sir Pertama-tama mungkin Baru bisa Mengobati orang Setelah diamalkan terus Lama-lama Eh kok bisa menggeser hujan Terus setelah lama-lama Lama-lama akhirnya bisa Menyembuhkan Kena santet Terus setelah lagi Terus sering mengamalkan Akhirnya bisa mengirikan pelet Nah kira-kira seperti itu Jadi memang Kunci-kuncinya itu Tergantung dari istikomah kita Dan memang Lebih capek Lebih capek Daripada kita Menggunakan pusaka Kalau pusaka kan Ibaratnya itu Udah terima jadi Instan Tapi kalau misalnya Ilmu itu Ibaratnya Kalau saya ibaratkan itu Seperti tambang emas Jadi Kalau pusaka Dan ilmu itu Seperti tambang emas Kalau ilmu itu Tambang emas Pusaka itu emasnya Emas batangannya Jadi emas yang sudah jadi Ya sudah Sudah segitu aja Yang kita dapat Ya kan Misalnya 100 gram Ya sudah 100 gram aja Gak bisa Lebih gak bisa kurang Nah kira-kira seperti itu Kalau pusaka Nah tapi kalau misalnya ilmu Karena itu tambang Kita bisa Kita memang lebih capek Kita lebih capek Harus menggali lagi Ya kan Kita harus kerja lagi Tapi kita bisa Mendapatkan lebih Mendapatkan lebih Dari 100 gram Emas Nah kira-kira seperti itu Nah gitu teman-teman ya Jadi kalau misalnya Teman-teman Mendapatkan Mendapatkan sesuatu Ya Saran saya Ini saran saya Kalau saya pribadi sih Jujur saya lebih memilih Ilmu Daripada pusaka Lebih saya lebih memilih Ilmunya Daripada mustika Saya lebih memilih Ilmunya Daripada Benda-benda bertuah Seperti itu Karena Dengan ilmu Saya bisa membuat 100 benda bertuah Seperti itu Dengan ilmu Saya bisa menarik pusaka Dengan ilmu Saya bisa menarik mustika Tapi mustika Tidak bisa membantu kita Menarik ilmu Gitu ya teman-teman ya Jadi kita harus pahami ya Nah itulah Memang ilmu lebih capek Kita harus beritahu Memang ilmu lebih capek Nah itulah kenapa Para wali Para nabi jaman dulu Tidak ada bermain-main pusaka Para wali Sembilan wali Wali Songo Ya di Tanah Jawa dulu juga Pusakanya cuma satu Ini tasbih Tasbih saja Itu adalah Dan tasbih itu bukan pusaka Itu adalah alat hitung mereka Sebenarnya mereka berzikir Setiap hari Nah kira-kira seperti itu Nah Kalau misalnya ada Misalnya Sunan Bonang Memiliki tongkat Tongkat itu bukan pusaka Itu sebenarnya Tapi sebenarnya alat bantu jalan Jadi alat bantu jalan Seperti kalau orang tua Itu alat bantu jalan Tongkat jalan Seperti itu Nah Cuma zaman sekarang Manusia-manusia zaman Atau cucu-cucu zaman sekarang Menganggap itu seperti pusaka Gitu Karena memiliki karoma Ya sebetulah Sunan Bonang melihat itu Ya tongkat biasa Tidak ada spesialnya Tidak ada wahnya Gitu Tapi orang-orang lain Melihatnya itu pusaka Gitu Nah kira-kira seperti itu Teman-temannya Jadi Jangan terkecoh Jangan terkecoh dengan Namanya pusaka jimat Ya Jadi saran saya Tetap amalkan ilmu Tetap amalkan ilmu Karena Hadis rewat muslim Juga berkata Ya menuliskan Hadis rewat muslim Menuliskan Dan Dari hadis bukhari Juga menuliskan Bahwasannya Kalau misalnya kita Mau mendapatkan ilmu Mendapatkan dunia Haruslah dengan ilmu Kalau kita mengudahkan akhirat Haruslah dengan ilmu Nah kalau mau dua-duanya Mau dunia dengan akhirat Kita juga harus Menggunakan ilmu Harus berilmu Nah kira-kira seperti itu Teman-teman Oke Sampai disini dulu teman-teman Semoga pencerahan ini Apa namanya Penjelasan ini ya Itu bisa membuka Membuka pemikiran teman-teman Agar lebih banyak Memperkaya ilmu Daripada kita ngumpulin pusaka Ya Memperkaya ilmu Ini pesan saya Yaitu adalah Perkayalah ilmu Belajar ilmu Belajarlah ilmu apapun itu Tapi harus ingat Ilmu yang di Jalan Allah Gitu ya Kalau misalnya di luar Syariat Islam Atau di luar jalan Allah Tinggalkan Tinggalkan ilmu-ilmu Yang kayak gitu ya Di luar jalur Allah Tapi kalau ilmu-ilmu Di jalur Allah Ya dari kitab-kitab kuning Ya Dari Apa namanya Dari Quran Gitu ya Atau misalnya ilmu sains Gitu yang Yang memang Apa namanya Membermanfaat Bagi kita Bagi dunia Gitu ya Dan akhirat Silahkan di amalkan Silahkan dipelajari Kira-kira seperti itu Ya Oke Teman-teman semua Dan Jangan lupa Untuk Men-subscribe Like and share Teman-teman Untuk video kita Atau channel youtube kita Dan jangan lupa Follow instagram saya Di Sukmawijayalipah Ya Lalu Sampai disini dulu teman-teman Terima kasih Udah menyaksikan video ini Dan Juga Harap Saya mohon maaf ya Kalau misalnya Saya ada salah kata Saya mohon maaf Karena saya juga Orang yang tidak sempurna Ya teman-teman Oke Sampai disini dulu teman-teman Terima kasih Udah menyaksikan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video ini